Untuk semuanya bersama-sama, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, demi dermabakti saya, kepada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Hendri Prihandono, Saudara Fernandus Nabi Tepulu, Saudara Adi Andwi Cahyo, dan Saudari Rani Anjani Subahrum yang telah dilantik barusan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan amanah dan tugas ini membuat Saudara-saudara secara karir menjadi lebih baik, tetapi sekaligus menjawab tantangan dari tugas dan jabatan yang diberikan. Saya juga mengharapkan bahwa Saudara-saudara tidak bekerja secara linier, tetapi mencari terobosan, terutama sebagai kepala pusdatin, harus mampu memberikan warna baru bagi pusdatin. Karena bagaimanapun di era digital, di era teknologi, pusdatin menjadi sangat penting. Untuk itu tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai kepala pusdatin tentunya tidak ringan dan tidak mudah. Saya mengharapkan Saudara bisa memberikan warna baru yang lebih bermanfaat, lebih produktif, lebih efisien bagi sekretariat kabinet. Dan yang terakhir, saya jadi baru tahu, kalau pelantikan yang pakai masker dan yang tidak pakai masker, kalau yang pakai masker, tidak hafal march ataupun tidak apa-apa, tapi yang tidak pakai masker, apalagi di depan, ternyata tidak gampang, tidak mudah. Jadi, untuk itu Pak Tommy dan Pak Waseskap, Mars sekretariat kabinet ini juga perlu kita galakkan kembali agar semuanya bisa hafal. Karena pandemi 3 tahun ini, apapun membuat kita juga menjadi sangat terbatas, sekali-sekali kita lombakan lagi di ruangan ini untuk menghafalkan apa, Mars atau Hime sekretariat kabinet, kita lombakan per bidang ataupun per kedeputian, sekaligus kita untuk bersilaturami. Demikian yang ingin saya sampaikan, sekali lagi selamat, selamat bertugas, selamat bekerja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.